Kita akan tetap melawan Dan saya akan memimpin Gerilia dari hutan Tentara gabungan Belanda-Inggris telah mendarat di Jawa pada bulan September Dan pertempuran besar telah terjadi di Surabaya pada akhir Oktober dan awal November Ketidakstabilan ini serta keraguan Soekarno atas kualifikasi Sudirman Menyebabkan keterlambatannya mengangkat Sudirman sebagai pemimpin TKR Sambil menunggu pengangkatan pada akhir November Sudirman memerintahkan Divisi 5 untuk menyerang pasukan sekutu di Ambarawa Sekali lagi dikomandoi oleh Isdiman Kota itu dianggap penting secara strategis karena memiliki barak militer yang fasilitasnya lengkap Dan fasilitasnya sudah ada sejak zaman penjajahan Namun serangan ini dilumpuhkan oleh serangan udara dan teng-teng sekutu Yang memaksa Divisi 5 untuk mundur Kemudian Isdiman sendiri gugur dalam pertempuran tersebut Terbunuh oleh pemberondongan pesawat satu awak P-51 Mustang yang biasa disebut Cocor Merah Mengetahui perwira terbaiknya gugur Sudirman marah kemudian memimpin Divisi itu dalam serangan lain terhadap pasukan sekutu Tentara Indonesia dipersenjatai dengan berbagai senjata mulai dari bambu runcing, katana dan beberapa senjata sitaan dari Jepang Sementara tentara Inggris dipersenjatai dengan peralatan moriran Sudirman tidak gentar memimpin di barisan depan sambil memegang sebuah katana Sekutu yang fasilitas serangan udaranya telah musnah saat tentara Gerilia menyerang lapangan udara Kalibanteng di Semarang Berhasil dipukul mundur dan bersembunyi di Benteng Wilhelm Pada tanggal 12 Desember, Sudirman memimpin pengepungan 4 hari dengan strategi perang capiturang Yang menyebabkan pasukan sekutu mundur dari Ambarawa ke Semarang Pertempuran ini dan penarikan diri tentara Inggris menyebabkan semakin kuatnya dukungan rakyat terhadap Sudirman Ia akhirnya diangkat sebagai Panglima Besar pada tanggal 18 Desember Selama 3 tahun berikutnya, Sudirman menjadi saksi kegagalan negosiasi dengan tentara kolonial Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia Yang pertama adalah Perjanjian Linggajati yang turut disusun oleh Sudirman Dan kemudian Perjanjian Renville yang menyebabkan Indonesia harus mengembalikan wilayah yang diambil dalam agresi militer satu kepada Belanda Dan menarik 35.000 tentara Indonesia Ia juga menghadapi pemberontakan dari dalam termasuk upaya kudeta pada 1948 Ia kemudian menyalahkan peristiwa-peristiwa tersebut sebagai penyebal penyakit tuberkulosisnya Karena infeksi tersebut, paru-paru kanannya dikepeskan pada bulan November 1948 Berlanjut pada tanggal 19 Desember 1948, beberapa hari setelah Sudirman keluar dari rumah sakit Belanda melancarkan agresi militer kedua untuk menduduki Yogyakarta Pada saat pemimpin-pemimpin politik berlindung di Keraton Sultan Sudirman beserta sekelompok kecil tentara dan dokter pribadinya melakukan perjalanan ke arah selatan Dan memulai perlawanan gerilia selama 7 bulan Sudirman mendirikan markas sementara di Sobo di dekat Gunung Lawu Dari tempat ini, ia mampu mengomandoi kegiatan militer di Pulau Jawa Termasuk serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto Ketika Belanda mulai menarik diri, Sudirman dipanggil kembali ke Yogyakarta pada bulan Juli 1949 Meskipun ingin terus melanjutkan perlawanan terhadap pasukan Belanda Ia dilarang oleh Presiden Soekarno Penyakit TBC yang diidapnya kambuh, ia pensiun dan pindah ke Megelang Sudirman wafat kurang lebih 1 bulan setelah Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta Sepeninggalan Sudirman menjadi duka bagi seluruh rakyat Indonesia Bendera setengah tiang dikibarkan dan ribuan orang berkumpul untuk menyaksikan prosesi upacara pemakaman Sudirman terus dihormati oleh rakyat Indonesia Perlawanan gerilyanya ditetapkan sebagai sarana pengembangan moral bagi tentara Indonesia Dan rute gerilya sepanjang 100 km yang ditempuhnya harus diikuti oleh taruna Indonesia sebelum lulus dari Akademi Militer Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!